Bandit penyulam seri 2 dari 10 pendekar 4 alis jilid 10 tamat Bab 10 Jatuhnya Seng Bandit Ajaib, orang yang berdiri di pintu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Lu Xiaofeng Bukan Lucy 3 telur, bukan pula Lucy Babi kecil, tapi Lu Xiaofeng Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Jin Jiuling hampir tidak mempercayai matanya sendiri, ini benar-benar tak masuk di akal Sedemikian terperanjatnya Jin Jiuling sehingga ia mengajukan sebuah pertanyaan yang benar-benar bodoh Seharusnya kau sudah pergi sejauh 400 km dari tempat ini seharusnya begitu Lu Xiaofeng menjawab Aku telah menerima surat ini dari Nanha Jin Jiuling menatap tabung bambu di tangannya Aku tahu, kau tahu merpati itu memang dilatih olehmu, dan kaulah yang memberikannya pada Mengwei Cap dan kertas di mana surat itu tertulis pun semuanya asli Tapi kali ini merpatinya bukan dilepaskan oleh Mengwei Jin Jiuling tidak mengerti Apakah surat itu berbunyi, Lu telah lewat di sini, menuju ke arah barat Bagaimana, bagaimana kau tahu Lu Xiaofeng tertawa? Tentu saja aku tahu, aku yang menuliskan surat itu Jin Jiuling semakin terperanjat Kau yang menulisnya? Kapan kau menulisnya dua malam yang lalu? Lu Xiaofeng tersenyum dan menjelaskan Dua malam yang lalu, aku pergi menemui Mengwei untuk memintanya menuliskan sebuah surat untukmu Yang memberitahumu untuk bertemu denganku di markas lama Raja Ular Setidaknya kau tentu tahu hal itu Jin Jiuling mengangguk Waktu ia menuliskan surat tersebut malam itu, aku melihat tulisan tangannya Tulisan itu sama sekali tidak sukar untuk ditiru karena tulisan tangannya memang terlalu jelek Sebenarnya sukar untuk menirukan tulisan tangan yang bagus, tapi tulisan tangan yang buruk tentu lain ceritanya Wajah Jin Jiuling tampak membiru Malam itu, aku memberikan burung merpati itu kepada salah seorang temanku di Nanhai Dan memintanya untuk melepaskannya sore hari ini Ia tersenyum penuh kemenangan dan menerangkan Karena aku tahu bahwa setelah kau bertemu denganku Kau tentu akan mencari-cari alasan untuk membuatku pergi Sehingga kau akan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Nyonya pertama Gongsan Kau tahu bahwa aku akan menyuruh Mengwei untuk menunggu dan memberikan informasi padaku Tentang keberadaanmu Jin Jiuling bertanya Aku memang sempat pergi ke Nanhai dan Mengwei adalah kepala ular di sana Apalagi kau merupakan orang yang selalu amat teliti dan berhati-hati Jika aku tidak pergi, bagaimana mungkin kau memulai aksimu tapi tempat ini Tempat ini memang cukup rahasia dan terpencil Luk Xiao Feng memotong Aku sendiri suka untuk menemukannya Jadi siapa yang membawamu ke sini merpati itu Jin Jiuling tak sanggup bicara lagi Di angkasa, tabung bambu itu akan mengeluarkan suara siulan Sejak tengah hari Aku telah menunggu di atas atap rumah Aku tahu kalau burung merpati itu tentu akan dapat menemukanmu Untunglah, ilmu meringankan tubuhku tidak terlalu jelek Wajah Jin Jiuling berubah-ubah warna dari biru ke hijau Ia melirik pada Nyonya pertama Gongsan, lalu pada Luk Xiao Feng Kalian berdua yang merencanakan ini terkejut Luk Xiao Feng tersenyum Kapan kau mulai mencurigaiku? Aku benar-benar mulai curiga sejak hari terbunuhnya Raja Ular Mengapa kau ingat waktu kita menemukan mayatnya? Lampu tidak menyala di pavilionnya Jin Jiuling mengangguk Tapi tidak mengerti kenapa hal itu disinggung-singgung Jika lampu tidak dinyalakan, maka artinya Raja Ular terbunuh sebelum malam tiba Yang berarti ia terbunuh sebelum ia merasa perlu untuk menyalakan lampu Jin Jiuling merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin Ia tidak pernah menyangka kalau petunjuk kecil ini akan menjadi titik balik seluruh kasus tersebut Jika Nyonya pertama Gongsan benar-benar mengundangnya untuk bertemu di Taman Barat Lalu mengapa si Nyonya malah pergi ke tempatnya dan membunuhnya sebelum itu Luk Xiao Feng meneruskan? Itulah sebabnya aku kemudian sadar bahwa orang yang membunuh Raja Ular tentulah orang lain Dan menurutmu orang itu mungkin aku-aku tidak yakin Tapi aku cukup yakin kalau Raja Ular bekerja untukmu Mengapa? Karena hanya kau yang bisa mengendalikan dia Karena waktu ia pergi mencari peta istana untukku Ternyata ia mendapatkannya dengan amat mudah Dan peta itu pun terlalu rinci Orang jalanan atau ketua para penjahat tidak mungkin sehebat itu Kecuali kalau ia telah bersekutu dengan komandan istana bibir Jin Jiuling menjadi putih seperti adbu Keningnya telah penuh dengan keringat dingin Pita sutra yang kau gunakan untuk mencekik Raja Ular hingga mati tentu diharapkan akan mengarah pada Nyonya pertama Gongsan Tapi pita itu malah menjadi alibinya yang sempurna dan membebaskannya dari segala macam tuduhan Mengapa? Karena waktu aku bertarung dengannya, aku telah memotong setengah bagian pita yang terikat di pedangnya Pita sutra seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kau temukan kapan saja Dan dalam jangka waktu seperti itu dia tentu belum sempat menemukan yang baru Jin Jiuling tidak bisa berkata apa-apa Satu lubang kecil bisa menyebabkan seluruh bendungan hancur Luksya Ofeng menarik nafas Apalagi ada lebih dari satu lubang pada rencanamu Untuk ketiga kalinya, Jin Jiuling bertanya Mengapa mempersiapkan dua buah kamar itu adalah gagasanmu yang jenius Tapi kau melupakan satu hal apa itu setiap orang memiliki aroma yang khas Seandainya pakaian-pakaian itu benar-benar telah dikenakan oleh Nyonya pertama Gongsan Tentu setidaknya masih ada aromanya yang tertinggal Banyak orang yang mengatakan bahwa aku adalah seorang wanita yang amat harum Nyonya pertama Gongsan menambahkan dengan genit Kau selalu berusaha menjauhkan Hua Menlu dari segala urusan ini Mungkin karena kau khawatir kalau dia menyadari kenyataan ini Tapi kau tentu tidak tahu kalau aku pun bisa menirukan dia Luksya Ofeng tersenyum dan meneruskan Sekarang, bila aku memandang pada sesuatu Aku tidak hanya melihat dengan mataku Aku pun akan mencium dengan hidungku Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa dia seperti seekor anjin Pemburunya pertama Gongsan bergurau Kau sengaja membuat kotak kayu berisi pesan itu dan kemudian sengaja terkena racun Supaya aku pergi seorang diri, itu juga sebuah takdik yang jenius Tapi sayangnya lagi, kau lupa sesuatu Sekarang, Jin Chiuling hanya bisa mendengarkan Mengwei adalah jenis orang yang kasar luar dan dalam Ia bahkan tidak tahu ksia ozuan Bagaimana mungkin ia bisa mengenali tulisan kuno di kotak itu? Di samping itu, setelah kau terkena racun Ia tidak tampak cemas Tidakkah kau merasa hal itu sangat ganjil Apalagi, ia pun memiliki uang yang terlalu banyak Nyonya pertama Gongsan menambahkan Ia bisa mengumpulkan uang 100 ribu tael perak hanya dalam sekejap mata Aku coba berhitung-hitung Dengan upahnya sekarang Jika ia tidak makan apa-apa Tidak minum apapun Atau tidak membelanjakan Sabtu Senin pun untuk membeli sesuatu Ia masih perlu waktu kira-kira 50 atau 60 tahun Untuk menabung uang sebanyak 100 ribu tael perak Hehehe, kau benar-benar pandai berhitung Ia nyonya pertama Gongsan berkata sambil tersenyum Walaupun begitu, aku masih belum yakin Karena jika nyonya ksue berkata bahwa selaman mawar itu dibuat oleh seorang wanita Maka tentulah itu hasil karya seorang wanita Maka, maka apa yang kau lakukan Jingjiuling akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan bertanya Maka aku mengeluarkan kain sapin merah itu Dan mengamatinya dengan teliti Untuk beberapa lama Kain sapin merah itu dicuri oleh si Kongzaik Sing Lalu dibawa ke arah masih senja oleh ksuebing Diletakkan di depan patung Tapi akhirnya jatuh juga ke tangan Luke Xiaofeng Aku mengamatinya selama 2 jam penuh Sebelum aku akhirnya menemukan rahasiamu Apa yang kau temukan Aku menemukan bahwa pada salah satu kelopak bunga mawar itu Menangnya tidak terselam dengan rapi seperti pada yang lain Kelopak bunga itu diselam dalam 2 lapisan Maka jika kau melepaskan benang lapisan pertama Di bawahnya masih ada 1 lapisan lagi Ia tersenyum dan meneruskan Waktu orang lain melihatmu sedang menyulam mawar ini Sebenarnya kau hanya membuka sulaman lapisan pertama saja Itulah sebabnya Walau sulaman mawar itu hasil karya seorang wanita Tapi si bandit penyulam ternyata seorang laki-laki Ada lagi satu hal lagi Kau seharusnya tidak menculik ksuebing Mengapa Jin Jiuling bertanya untuk keempat kalinya Karena aku kemudian menemukan bahwa baru-baru ini Ksuebing telah menjadi adik kedelapan nyonya pertama gongsan Walaupun nyonya pertama gongsan adalah si bandit penyulam yang sebenarnya Ia tidak akan pernah mengganggu adik kedelapannya Bagaimana kau tahu kalau dia adalah adik kedelapanku Nyonya pertama gongsan bertanya Aku tidak mengerti Karena tangan itu Tangan apa nyonya pertama gongsan tampak bingung Tangan Sun Zong Lu Xiaofeng menjelaskan Ksuebing membacok putus tangan Sun Zong Tapi tangan itu kemudian muncul lagi di kamar ksuebing Tangan itu jelas tidak mungkin merayap sendiri ke sana Dan selain dari kakak beradik sepatu merah Tidak ada orang yang akan membawa-bawa tangan Orang lain yang telah dipotong oleh mereka Jadi waktu kau melihat kantung adik ketiga yang penuh dengan hidung Kau teringat pada tangan itu Lu Xiaofeng mengangguk Dia baru saja bergabung dan lupa kalau setiap orang harus membawakan sesuatu setiap tahunnya Ia meneruskan Ketika ia teringat Ia lalu pergi kembali dan memungut tangan itu Tapi malang baginya Ia pergi dengan begitu tergesa-gesa sehingga ia lupa untuk membawanya lagi Ia menarik nafas dan meneruskan Waktu aku bertanya padanya bagaimana tangan itu bisa muncul di kamarnya Ia pura-pura tidak tahu kalau aku sedang membicarakan apa Karena ia tidak ingin aku tahu tentang hubungan antara kalian dan dia Tapi kau bisa menebaknya saat aku mendengarmu berkata Adik kedelapan tidak akan datang Barulah aku kemudian tahu bahwa adik kedelapan tentu dia Alasan-alasan ini semua hanyalah dogaan belaka Jingjiuling tiba-tiba menyeringai Alasan-alasan ini semua memang hanya dogaan belaka Tapi bagiku, ini sudah cukup luksia Oh Feng menjawab Benarkah ada cukup banyak alasan Tapi tidak cukup bukti Itu karena kau tidak memiliki satupun bukti Itulah sebabnya aku harus membuatmu mengakui sendiri semua itu Itulah sebabnya aku harus melakukan rencana pergi menemui ajal Dan kembali ini mengapa Karena aku faham bahwa hanya bila kau tahu kalau rencanamu telah berhasil Nyonya pertama Gong San akan mati Barulah kemudian kau akan menceritakan hal yang sebenarnya dihadapannya Itulah sebabnya aku sengaja menempatkan dirinya dalam situasi yang kritis Dan membuatmu berpikir bahwa ia pasti akan mati Rencana ini memang efektif Tapi akulah orangnya yang harus menderita Nyonya pertama Gong San memberi komentar sambil tersenyum sedih Aku tidak pernah pergi ke tempat yang begitu terpencil seperti ini dalam hidupku Tapi bagian yang terpenting adalah kami tidak boleh membiarkanmu tahu tentang hal ini Kami tidak boleh membuatmu curiga kalau kami sebenarnya bersekutuluk Xiaofeng meneruskan Tapi ada seseorang yang menjadi kaki tanganmu di antara adik-adikku Karena itu kami terpaksa bersandiwara sedikit di hadapan mereka Saat ini pun mereka tidak tahu kalau aku pergi karena keinginanku sendiri Bukan karena aku kalah dari muluk Xiaofeng tersenyum Nyonya pertama Gong San meliriknya Tidak perlu tersenyum Ia memperingatkan Suatu hari nanti kita akan bertanding ulang Tetap tiga babak Untuk menentukan sekali lagi siapa yang lebih baik Kau atau aku tentu saja kau Aku hanya orang tolol Kau memang amat bodoh Aku pun bengfikir begitu Tapi kau masih punya satu sifat yang baik Aku punya sifat yang baik Tentu saja Nyonya pertama Gong San menjawab dengan main-main Kadang-kadang, entah apa sebabnya Tiba-tiba kau berubah menjadi cerdas Aku sendiri pun sangat bingung Luq Xiaofeng menarik nafas Bukan kau yang bingung Tapi orang lain Nyonya pertama Gong San tersenyum dan melirik Jin Jiuling dari sudut matanya Contohnya orang ini Dia tentu sedang bingung memikirkan Kenapa kau tiba-tiba menjadi cerdas Luq Xiaofeng tertawa Jin Jiuling tak tahan untuk tidak menarik nafas panjang-panjang Aku benar-benar meremehkanmu Mungkin aku Luq Xiaofeng hendak menjawab Tapi Jin Jiuling memotongnya Selama ini aku menganggapmu sebagai seorang sahabat Aku mengira kau orang yang baik Tidak ku sangka kau ternyata bersekutu dengan si bandit penyulam Dan berusaha mengkambing hitamkan diriku Luq Xiaofeng berhenti tertawa dan ia memandang Jin Jiuling dengan kaget Seolah-olah ia tidak pernah melihat laki-laki ini sebelumnya Sayangnya Tidak peduli dusa apapun yang kalian katakan tentangku Itu tidak akan berhasil Jin Jiuling meneruskan dengan wajah yang kaku Aku telah menjadi abdi masyarakat sejak usia 13 tahun Dan selama 30 tahun bekerja tidak pernah melakukan satupun hal yang melanggar hukum Tidak peduli apapun yang kalian tuduhkan padaku Tidak ada orang yang akan percaya pada kalian Tapi kau barusan telah mengaku apa yang kuakui Luq Xiaofeng seperti tercekik Saat ini, ia masih tidak memiliki satupun bukti Tentu saja Jin Jiuling pun melihat hal ini Mengapa aku mengaku sebagai si bandit penyulam? Siapa yang cukup bodoh untuk melakukan hal itu? Jika kalian berdua mengatakan itu pada orang lain Mereka akan tertawa sampai gigi mereka copot ia meneruskan dengan dingin Di samping itu, dari Yang Chong hingga Nanhai Setiap pemburu hadiah tahu bahwa nyonya pertama gongsan adalah si bandit penyulam Walaupun kalian berdua membunuhku sekarang Pemerintah tetap akan memburu kalian hingga ke setiap ujung dunia Kalian tidak bisa kabur Luq Xiaofeng menarik nafas Tampaknya kau menang satu babak lagi Ia tersenyum burung Kebajikan selalu menang atas kejahatan Jaring-jaring keadilan tidak memiliki celah Jalan yang benar akan tetap abadi Sebaiknya kalian berdua ikut denganku ke pengadilan dan menurut saja untuk ditahan Kebajikan selalu menang atas kejahatan Yang benar akan tetap abadi Luq Xiaofeng menarik nafas Tak disangka kau benar-benar memahami arti kata pek patah ini Tentu saja aku faham Jika begitu, makakah seharusnya tahu bahwa tidak peduli apapun tipuan yang kau lakukan Itu semua tidak berguna Aku tidak Kali ini giliran Luq Xiaofeng yang memotongnya Kau mengira hanya kami berdua yang mendengarkan percakapan ini Ekspresi wajah Jin Jiuling tampak berubah tapi pulih kembali dengan cepat Aku tidak tuli, jika ada orang lain di sekitar sini Mereka tidak bisa bersembunyi dariku Aku tahu kalau telingamu amat tajam Satu-satunya sebab kenapa kau tadi tidak mengetahui kedatanganku adalah karena kau terlalu senang pada dirimu sendiri Malah, jika aku membawa orang-orang dalam jarak 15M dari sini Mereka tidak akan dapat bersembunyi darimu Jin Jiuling mendengus dengan angkuh Dan kau juga tahu bahwa jika seseorang berada lebih dari 15M dari sini Maka tidak mungkin bagi mereka untuk mendengar apa yang kau ucapkan tadi Tapi Luq Xiaofeng tidak membiarkan Jin Jiuling menjawab sebelum meneruskan Sayangnya orang-orang ini berbeda dari orang-orang biasa Oh telinga orang-orang ini bahkan lebih tajam dari telingamu Walaupun kau tidak bisa mendengar mereka Mereka bisa mendengarmu Meteluk Xiaofeng tampak bersinar-sinar ketika ia meneruskan Sambil menekankan setiap patah katanya Karena mereka semua buta Telinga orang buta selalu jauh lebih tajam daripada telinga orang normal Ekspresi wajah Jin Jiuling tampak berubah lagi Luq Xiaofeng tertawa Kalian bisa keluar sekarang ia berseru Di antara suara tawanya, bunyi gemerisik genteng atap bisa terdengar saat tiga orang wanita berbaju hijau Sambil membimbing tiga orang laki-laki buta Melompat turun dari atas atap dan berjalan masuk Sekilas pandang, ketiga wanita itu tampak serupa Tapi bila dia mati dengan teliti Orang akan tahu bahwa mereka sedang menyamar Mereka, tidak lain dan tidak bukan Adalah tiga sosok bayangan yang lesat keluar dari pavilion Saat babak terakhir pertandingan antara Luq Xiaofeng dan Nyonya pertama Gongsan Di antara tiga orang laki-laki yang mereka bimbing Yang satu memiliki tiga bekas luka di wajahnya yang berwarna ungu Yang satu lagi memiliki tulang pipi yang amat menonjol dan sangat berwibawa Sementara yang terakhir adalah seorang laki-laki tua yang tampak sakit-sakitan dan mengenakan pakaian sutra yang mewah Waktu ia melihat ketiga laki-laki ini Jin Jiuling merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku Tentu saja ia mengenali tiga orang ini Ia telah membutakan mereka bertiga Chang Men Tian, Jiang Chong Ngai, dan Hua Yei Fan Wajah Jiang Chong Ngai tampak memiru karena murka Aku telah mengenalmu selama berpuluh-puluh tahun Tidak pernah ku sangka kalau kau adalah seorang bajingan yang tidak punya hati Jaring-jaring keadilan tidak punya celah Jika kau benar-benar memahami artinya Mengapa kau masih melakukan perbuatan ini? Chang Men Tian bertanya Seluruh tubuh Hua Yei Fan bergetar karena murka Ia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu Tapi tidak bisa Sambil memandang orang-orang ini Jin Jiuling tanpa sadar mulai melangkah mundur Mundur terus ke dinding sebelum jatuh ke sebuah kursi Tampaknya ia tak mampu untuk berdiri lagi Kau mungkin tidak mengira kalau ketiga cuan ini tiba-tiba akan muncul Ngyonya pertama Gong San berkata Memang, Jin Jiuling tidak pernah bermimpi Kalau orang-orang ini akan muncul di tempat tersebut Di antara saudara-saudaraku Adik keempat dan ketujuh tidak perlu dicurigai Karena itu, aku telah menyuruh mereka Bersama pelayan pribadiku, Lan Er Untuk berpencar dan mengundang Komandan Jian Ketua Ekspedisi Chang dan Cuon Hua Datang ke sini secepat mungkin Kami telah menduga bahwa mereka bertiga Setidaknya akan tiba di sini hari ini Maka aku pun telah mengatur sebuah pertemuan Dengan mereka pagi ini Luk Xiaofeng menyelesaikan Salah seorang perempuan yang berbaju hijau tertawa cekikikan Luk Xiaofeng pergi mengejar merpati itu Dan aku pun mengikuti dia Setelah aku tahu tempat ini Kami pun membawa mereka ke sini Tawanya terdengar seperti denting sebuah lonceng Ia tak lain dan tak bukan adalah si gadis berbaju merah Tapi kami juga tahu bahwa matu dan telingamu sangat tajam Maka kami tidak berani mengambil resiko untuk mendekat Wanita berbaju hijau yang sabtunya lagi ikut menambahkan Apa yang kau katakan? Kami tidak mendengarnya Untunglah Mereka bisa mendengar setiap patah katanya Suaranya manis dan lembut Ia tidak lain dan tidak bukan adalah adik empat nyonya pertama Gong San, Ouyang King Jin Jiuling tidak bergerak Juga tidak mengatakan apa-apa Baru sekarang ia benar-benar kehilangan kata-kata Kebajikan selalu menang atas kejahatan Yang benar akan selalu abadi Mungkin baru sekarang ia benar-benar memahami arti kata-kata ini Si gadis berbaju merah dan Ouyang King telah berjalan ke sisi tempat tidur Dan membantu nyonya pertama Gong San untuk duduk Tiba-tiba Mereka berdua mengerutkan kening pada saat yang bersamaan dan mengernyitkan hidung Aneh Wajah nyonya pertama Gong San tampak memerah Diam-diam ia membisikkan sesuatu pada mereka Kedua wanita itu pun mulai tertawa Si gadis berbaju merah tak tahan lagi untuk tidak tertawa Hingga terbungkuk-bungkuk Ia tertawa begitu kerasnya sehingga hampir kehabisan nafas Memang, mereka berhak untuk tertawa Dan ada sebabnya pula Hanya orang-orang yang memiliki perasaan percaya diri yang bisa tertawa Hanya orang-orang yang tidak memiliki perasaan bersalah di hatinya Yang bisa bebas dari perasaan khawatir Orang yang tidak bisa tertawa saat ini adalah Jin Jiuling Aku tahu kau bukan hanya bisa menyulam bunga Kau pun bisa menyulam orang buta Dua kali tusuk dan dapat satu orang buta Chang Men Tian berkata dengan gusar Tapi apa yang bisakah sulam sekarang Bahkan jika kau bisa menyulam sepasang sayap sekarang ini Kau tidak akan dapat kabur dari jaring-jaring hukum Jiang Chong Wei memperingatkan Satu-satunya yang bisa ia sulam saat ini adalah sebuah peti mati yang amat besar Sehingga mengwe dan lusau huap pun bisa menemani dia di dalamnya Si gadis berbaju merah bergurau sambil tertawa Aku masih harus mengingatkan satu hal padamu Luq Xiaofeng menambahkan Mungkin sebaiknya kau tidak menunggu mereka berdua datang ke sini bersama murid-muridmu Untuk berusaha menyelamatkanmu Jin Jiuling tidak bergerak Juga tidak bicara Saat ini, Meng Wei masih berada di Nanhai untuk terus memberikan informasi padamu tentang keberadaanku Luq Xiaofeng menjelaskan Tapi Lu Sao Hua telah jatuh sakit Sakit yang amat parah menurut kabar Angin Ia mendapat sebuah penyakit yang aneh Gadis berbaju merah tertawa dan berkata Sepasang tangannya yang tamat Selalu meminta uang pada orang lain itu Tiba-tiba telah lenyap Jin Jiuling akhirnya menarik nafas panjang Satu gerakan salah Dan seluruh permainan akan kalah Ia berkata Tidak kukira aku, Jin Jiuling Akan mengalami hari seperti ini Yang Chong Mei pun menarik nafas Sebenarnya, aku tahu kau akan berakhir seperti ini Kau terlalu suka menghabiskan uang Terlalu berlebih-lebihan dalam menikmati hidup orang lain Mengira kau tidak perlu mengeluarkan uang untuk wanita Tapi hanya aku yang tahu bahwa bagi seorang wanita sepertiku Hanya ada uang dan tidak yang lain Oh Yang Kim berkata Bahkan jika kau adalah reinkarnasi dari Fan An atau Song Yeu Kau tetap harus punya uang untuk masuk Luq Xiao Feng tertawa sendiri Ia tahu bahwa perempuan ini mengatakan hal yang sebenarnya Tapi kau adalah kekecualian Oh Yang Kim meliriknya dengan gusar sebelum merucap Kau satu-satunya kekecualian di dunia ini Oh karena kau bukan laki-laki Kau bukan apa-apa Selain seorang bajingan beralis Empat ekspresi wajah Oh Yang Kim Tampak ditekuk saat ia menjelaskan dengan dingin Luq Xiao Feng menarik nafas Orang memang tidak boleh berbuat salah pada seorang wanita Seperti Oh Yang Kim Jika kau menyalahinya sekali saja Ia akan mengingatnya seumur hidupnya Hanya ada satu hal yang ingin ku tanyakan padamu Nyonya pertama Gong San tiba-tiba bertanya Kau bertanya padaku Jin Jiuling menoleh ke arahnya Nyonya pertama Gong San mengangguk Lebih baik kau beritahu aku sekarang Di mana Tsui Bing berada Jin Jiuling tiba-tiba tertawa kecil Tapi tidak menjawab Kau hendak menggunakan dia untuk mengancam kami Nyonya pertama Gong San menjadi marah Kau tidak tahu apa yang akan ku lakukan padamu Jin Jiuling tidak memperdulikannya Dan malah berpaling pada Luq Xiao Feng Ilmu pedang majikan benteng awan putih Tidak ada bandingannya Tapi ia tidak henti-hentinya memujimu Menyebutmu sebagai seorang jenius kung fu yang telah mencapai tingkatan Yang tidak pernah ia temui sebelumnya dalam hidupnya Ketika ia bicara dengan lambat-lambat Luq Xiao Feng mendengarkan dalam diam Tahu bahwa ia akan tiba pada maksud ucapannya itu Nyonya pertama Gong San Dengan segala samaran Perubahan dan tipuannya Dengan ilmu pedang dan pitanya yang terbaik di dunia Masih tetap kalah darimu berhenti menjilat-jilat dia Itu tidak ada gunanya lagi Nyonya pertama Gong San mendengus dengan dingin Tapi Jin Jiuling tetap tidak menghiraukannya Dan terus menatap Luq Xiao Feng Kakak seperguruanku, Labu Pahit Biasanya tidak begitu peduli pada siapapun di dunia ini Tapi ia memperlakukanmu secara berbeda Karena ia percaya bahwa jepitan kedua jarimu adalah ilmu yang tidak ada tandingannya Luq Xiao Feng Gambia menarik nafas Tiba-tiba ia berfikir Bagaimana perasaan Huo Xiao Labu Pahit Bila tahu bahwa satu-satunya adik seperguruannya akan berakhir seperti ini Huo Xiao, Huo Tianqing, Yan Tai San Mereka semua adalah jago-jago di dunia ini Tapi mereka semua kalah di tanganmu Jelas bahwa jikapun kau bukan jago kung fu terbaik di dunia Kau tidak jauh dari itu Jin Jiuling menarik nafas lagi sebelum meneruskan Tapi aku tidak lebih dari seorang pemburu hadiah biasa di dalam organisasi enam pintu Orang seperti ku tidak berharga sepeserpun di mati jago-jago dunia persilatan Apa yang hendak kau katakan Luq Xiao Feng akhirnya bertanya Aku hanya ingin berdual dengan seorang jago kung fu sepertimu Untuk melihat siapa yang sebenarnya lebih baik Jin Jiuling menjawab terus terang Kau adalah seorang penjahat yang telah tertangkap Nyonya pertama Gong San menjawab sambil menyeringai Dari mana kau mendapat hak untuk meminta dual Jin Jiuling bahkan tidak melirik ke arahnya Jika aku kalah, aku bukan hanya akan menyerahkan diri Aku pun akan segera memberitahumu di mana Ksue Bing berada meteluk Xiao Feng tampak berkedip-kedip Jelas ia tergoda oleh tawaran itu Tapi bagaimana jika kau kalah Jin Jiuling bertanya Apa usulmu walaupun kau bersedia melepaskan dia Aku tidak nyonya pertama Gong San memprotes keras Tapi Jin Jiuling bahkan tampaknya tidak mendengarkan dia Jika kau kebetulan kalah dariku Aku hanya meminta satu hal Aku hanya meminta agar kau mau melindungi reputasiku Dan tidak membocorkan urusan ini Ku rasa, dengan memandang kakak seperguruanku Hal itu tidak terlalu sukar bagi muluk Xiao Feng tidak menjawab dengan segera Ia malah berjalan dengan perlahan-lahan ke arah jendela dan membukanya Sinar matahari terbenam tampak mewarnai angkasa Hari sudah senja Jangan tertipu olehnya Chang Nen Tian tiba-tiba memperingatkan Orang ini licik seperti rubah Ia tentu memiliki sebuah tipuan lain Di balik lengan bajunya tingkatan kungfunya jauh lebih tinggi daripada yang ku kira Jiang Chong Nen Tian memberi komentar Aku telah mencari nafkah di dunia perselatan sejak kecil Telah bertarung dalam ratusan dan ribuan perkelahian Menderita puluhan luka Chang Nen Tian berkata Kungfuku mungkin tidak hebat Tapi aku punya pengalaman yang lebih dari cukup Tapi aku bahkan tidak tahu seberapa tinggi ilmunya Aku bahkan tidak mampu bertahan satu jurus pun melawannya Waiye Ifan tiba-tiba menarik nafas juga Memang, ilmu kungfu orang ini hampir tidak terukur Dulu aku pernah beruji coba lagi dengan Tosu Kayu dan Pertapa Cemara Kuno Tapi dari apa yang aku lihat Ilmu kungfunya malah lebih tinggi daripada mereka Luksia Ofeng Tampaknya tidak mendengarkan sepatah katapun yang mereka ucapkan Di angkasa yang penuh dengan sinar senja Sebarisan saliar tampak terbang lewat Musim panas sudah hampir berakhir Dalam sekejap saja sudah tiba musim gugur Luksia Ofeng bergumam pada dirinya sendiri Waktu berlalu begitu cepatnya Begitu cepatnya Jin Jiuling pun menarik nafas Waktu memang seperti air di sungai Sekali pergi ia tidak akan pernah kembali Bila teringat kembali saat pertama kali kita bertemu Itu sudah hampir 10 tahun yang lalu Tapi berapa puluh tahun kahusia kehidupan kita Nyonya pertama gongsan belum sepenuhnya pulih Karena kami khawatir kalau kau mengetahui rencana kami Maka dia pun mengambil obat bius yang asli Aku tahu obat itu tidak palsu saat ini Ia mungkin hanya memiliki setengah dari kekuatan dan kemampuan bertarungnya Ditambah dengan adik keempat dan ketujuh dan aku Tidak mungkin kau bisa kabur Betapapun hebatnya dirimu aku tahu Tapi jika aku benar-benar berdual denganmu dan kalah darimu Walaupun aku tetap hidup Aku tentu akan terluka luksia Ofeng menarik nafas Di samping itu Kau tahu benar bagaimana sikapku Jika aku benar-benar setuju untuk berdual denganmu Jika kalah, aku tidak akan menyerangmu lagi Tak peduli apapun yang terjadi Aku selalu tahu bahwa walaupun kau bukan seorang laki-laki sejati Kau tetaplah seorang laki-laki yang sesungguhnya Itulah sebabnya Jika aku kalah, mereka mungkin tidak akan mampu menghentikanmu Jika kau lolos dari sini hari ini Sangat mungkin kau tidak akan pernah tertangkap lagi Dan bisa menghilang selamanya Jika kau tahu apa maksudnya Mengapa kau terus bicara omong kosong dengannya? Apakah kau benar-benar tololow Yang King tertaksa memotong Luksia Ofeng tiba-tiba tertawa kecil Aku bukan bicara omong kosong lalu Apa O Yang King mendengus? Aku hanya ingin memberitahu dia bahwa karena aku tidak boleh kalah darinya Maka jika aku setuju untuk berdual Ini berarti bahwa aku yakin akan menangkah setuju untuk berdual Ekspresi wajah O Yang King tampak berubah secara dramatis Jika aku tidak setuju untuk berdual Maka bukankah semua yang ku katakan tadi menjadi omong kosong Belaka Luksia Ofeng menjawab dengan acuh tak acuh Jin Jiuling melompat bangkit dari kursinya Bagus Luksia Ofeng memang Luksia Ofeng Luksia Ofeng menarik nafas Dan lagi Aku mendengar kalimat itu Di mana kau mengusulkan untuk melangsungkan duel ini Jin Jiuling bertanya Di sini, di sini Di dalam ruangan ini tidak ada tempat seperti tempat ini Aku tidak ingin memberimu kesempatan yang lebih besar Untuk melarikan diri Jin Jiuling mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Bagus, bagus sekali Tiba-tiba ia seperti mendapatkan kembali tenaganya Ia seolah-olah telah berubah menjadi seseorang yang benar-benar berbeda Apa yang akan kau gunakan sebagai senjata Luksia Ofeng bertanya Tentu saja sesuatu yang tidak bisa kau jepit dengan jari-jarimu itu Jin Jiuling bergurau Kau telah membuat persiapan aku selalu membawa senjata ini Seakan-akan aku tahu bahwa suatu hari nanti aku akan bertarung denganmu Di sudut ruangan itu ada sebuah lemari Jin Jiuling berjalan menghampiri dan membukanya Aneh, di dalam lemari itu ada sebuah tombak, sebatang golok, dua buah pedang, sepasang kaitan, sepasang martil, sebuah cambuk, sebuah kapak, sebuah tombak berkait, dan sebuah toya besi yang amat ganjil, seperti cambuk, tapi juga seperti gada Lemari ini jelas merupakan tempat penyimpanan senjata Luksia Ofeng menarik nafas Tampaknya kau benar-benar telah bersiap untuk sesuatu, kapan saja, di mana saja aku orang yang amat berhati-hati Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak aku yakini Jin Jiuling tersenyum Kau tidak melakukan duel yang tidak kau yakini bisa dimenangkan? Aku belum pernah kalah satu kalipun di dalam hidupku Jin Jiuling menjawab dengan acuh-ta'acuh Ini bukan sebuah dusta Tapi aku juga tahu bahwa kau pun belum pernah kalah seumur hidupmu Jin Jiuling berkata sambil menatap Luksia Ofeng Selalu ada yang pertama untuk apa saja Luksia Ofeng tersenyum Bagus Jin Jiuling setuju, ia mengulurkan tangan dan mengambil senjata pilihannya Ia memilih toya besar yang bobotnya paling sedikit 70 kg itu Ekspresi wajah nyonya pertama gongsan tampak berubah secara dramatis Kalian semua pergi keluar, tunggu di luar dan jagalah pintu dan jendela Ia memberi perintah dengan nada serius Kalian semua tentu saja adik-adiknya serta Chang Men Tian, Jiang Chong Ngai, dan Hua Ye Ifan Ia tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki toya itu Ruangan ini mungkin tidak kecil, tapi juga tidak terlalu besar Sekali senjata ini digunakan, siapapun atau apapun yang ada di ruangan itu bisa hancur berketing-keting setiap saat Bahkan Luksia Ofeng pun merasa agak terkejut Semula diperkirakan senjata orang ini adalah sebatang jarum jahit yang ringan seperti bulu Tapi tiba-tiba malah berubah menjadi toya yang beratnya hampir 100 kg ini Mungkinkah kungfunya telah mencapai taraf di mana ia bisa menggunakan senjata berat maupun ringan dengan sama mudahnya Apa yang akan kau gunakan sebagai senjatamu? Jin Jiuling bertanya Luksia Ofeng memikirkannya sebentar Tiba-tiba ia melihat bahwa di sudut lemari itu adalah sekantung jarum jahit Maka ia memilih sebatang jarum jahit Jin Jiuling tertawa terbahak-bahak Barang bagus Aku menggunakan toya besi raksasa ini, sementara kau menggunakan jarum jahit itu Jika orang lain melihat ini, mereka tentu akan mengira bahwa kaulah si bandit penyulam yang sebenarnya aku mungkin bukan si bandit penyulam Tapi aku masih bisa menjahit Luksia Ofeng menjawab dengan santai Tapi bisakah kau menyulam orang buta Mace Jin Jiuling tampak berkerlap-kerlip? Tidak Mace Luksia Ofeng mulai bersinar-sinar seperti pedang dan ia menekankan setiap patah katanya Cuma orang matinyonya pertama Gongsan tidak meninggalkan ruangan itu Ia malah berdiri dalam bisu di sudut ruangan Wajahnya tidak menampilkan emosi, tapi di dalam hatinya ia tersiksa oleh perasaan khawatir Ruangan ini terlalu kecil dan senjata pilihan Jin Jiuling membawa kekuatan yang terlalu besar Sekali ia memulai serangannya, Luksia Ofeng bahkan mungkin tidak memiliki ruangan untuk menghindar Toya itu panjangnya kira-kira 1,5 M, jarum jahit itu hanya sekitar 3 cm senjata yang mereka ambil benar-benar berbeda Yang satu mengandalkan kekuatan, yang satunya lagi mengandalkan kecepatan Yang satu berat luar biasa, yang lainnya ringan luar biasa Kelembutan mungkin bisa mengatasi kekerasan, tapi kecepatan tidak bisa mengalahkan kekuatan Dan yang ringan hampir tidak mungkin mampu melawan yang berat Dinilai dari senjata, Luksia Ofeng jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan Bisakah kau tinggalkan ruangan ini juga Jin Jiuling tiba-tiba mengajukan sebuah permintaan Kau takut kalau aku menyerangmu dari belakang Nyonya Pertama Gongsan mengejek Aku tahu kau bukan jenis orang yang mau berbuat seperti itu, Jin Jiuling tersenyum Tapi keberadaanmu di dalam ruangan ini masih merupakan ancaman bagiku Nyonya Pertama Gongsan bimbang dan melirik Luksia Ofeng dari sudut matanya Nyonya Pertama Gongsan menarik nafas dan akhirnya meninggalkan ruangan itu Tapi sebelumnya ia masih sempat menoleh dan berseru, aku hampir pulih 80% Walaupun kau kalah, ia tetap tidak akan bisa kabur Luksia Ofeng tertawa kecil Jangan khawatir, aku tidak bermaksud membiarkan dia kabur Jin Jiuling tersenyum Ruangan ini adalah tanah kematian Aku pun sedang memikirkan pepatah hampir menemui ajal dan kembali itu Sebelum ia selesai bicara, Toya di tangannya telah mulai bergerak Bobot sesungguhnya Toya itu adalah 87 kg di tangannya Sebuah Toya seberat 87 kg tampak seringan bulu Gerakan yang ia gunakan pun cepat, tangkas dan gesit Persis seperti orang yang menggunakan sebatang jarum jahit Gerakan pertama ini saja sudah mengandung 6 atau 7 macam perubahan yang berbeda Tapi Toya itu sama sekali tidak menimbulkan suara ketika diayunkan di udara Luksia Ofeng sampai menarik nafas Baru sekarang ia tahu bahwa Jin Jiuling adalah orang yang suka menyembunyikan kemampuannya Dan bahwa ilmu kungfunya benar-benar tidak terukur Baru sekarang ia percaya bahwa Tosu Kayu, Pertapa Cemara Kuno, Hwasyo Labu Pahit, dan yang lainnya memang bukan tandingannya Otaknya berputar cepat, gerak-geriknya bahkan lebih cepat lagi Ia mundur ke belakang dengan cepat dan ringan dan menusukan jarumnya dengan telapak tangan menghadap ke bawah PS... Ujung jarum itu menusuk udara seperti sebatang anak panah yang lepas dari busurnya Jarum itu mungkin seringan bulu, tapi di tangannya, benda itu seakan-akan mencapai bobot satu ton Jurusnya keras, keji, dan membawa tekanan, persis seperti orang yang menggunakan Toya Dalam sekejap mata, kedua orang itu telah bertarung sebanyak sepuluh jurus Senjata yang berat dan kuat itu malah digunakan dengan jurus-jurus yang cepat dan gesit Senjata yang ringan dan lemah malah digunakan dengan jurus-jurus yang keras dan membawa tekanan besar Adegan pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh siapapun Wajah Jiang Chong Ngai, Chong Men Tian, dan Hua Ye Ifan telah dipenuhi oleh ekspresi takjub Walaupun mereka tidak bisa melihat, mereka masih bisa mendengarnya Hanya ada suara jarum menusuk udara yang terdengar dari ruangan itu, tapi tak terdengar sedikitpun suara Toya yang besar itu Walaupun mereka semua adalah jago-jago yang berpengalaman, tidak seorang pun dari mereka yang bisa membayangkan mengapa hal itu terjadi Yang terdengar hanyalah suara PSSS, PSS hahaha yang terus menerus dari jarum jahit yang menusuk udara dengan semakin cepat dan cepat Tapi juga terus bergerak, suatu saat di kiri, lalu di kanan, jauh lebih cepat daripada lalat manapun, apalagi manusia biasa Hua Ye Ifan menarik nafas Tak heran Tosu Kayu selalu mengatakan bahwa Lu Xiaofeng adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali dalam beberapa generasi Ucapannya itu tidak berlebih-lebihan tapi Jin Jiuling lebih menakutkan lagi Chong Men Tian menjawab dengan ekspresi wajah yang suram Oh gerakan Lu Xiaofeng memang merupakan serangan-serangan yang cepat dan membawa tekanan berat Tapi Toya Jin Jiuling yang amat besar ternyata tidak terdengar sedikitpun suaranya walaupun digunakan untuk melawannya Bukankah itu lebih mengerikan ia tahu bahwa Jin Jiuling menggunakan Toya karena barusan ia telah bertanya pada Oh Yang King Pengalamannya dalam pertarungan adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Hua Ye Ifan yang terhormat Karena itu analisanya jauh lebih akurat daripada Hua Ye Ifan Hua Ye Ifan berfikir selama beberapa saat sebelum akhirnya menjawab Aku sudah lama mendengar bahwa pengalaman ketua Chong dalam pertarungan dan perkelahian adalah sesuatu yang langka Tampaknya hal ini pun tidak dilebih-lebihkan Wu Um baru saja ia menyelesaikan kalimatnya Tiba-tiba terdengar suara deruan seperti seekor naga yang lesat keluar dari balik awan Jin Jiuling merubah taktiknya ekspresi wajah Chong Men Tian berubah secara dramatis Jurus-jurus dan teknik Jin Jiuling memang berubah menjadi cepat dan ganas, keras dan menekan, gaya yang tidak mau mengalah Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh deru angin yang ditimbulkan oleh Toya, hampir tidak ada ruang yang tersisa bagi orang lain untuk bertahan Ekspresi wajah Jiang Chong Nei pun tampak berubah Mungkinkah ia selama ini hanya menguji Lu Xiaofeng dan baru sekarang menggunakan kekuatan penuh ia bertanya Tapi Lu Xiaofeng pun tidak mau mundur Chong Men Tian menilai Mengapa kau berkata begitu Jiang Chong Nei bertanya? Jin Jiuling menggunakan Toyanya dengan tenaga dan kekuatan penuh Jika itu orang lain, saat ini dia tentu telah dipaksa keluar dari ruangan itu Tapi kita tidak mendengar apa-apa dari Lu Xiaofeng Jelas ia masih bisa bertahan dan sedang menunggu kesempatan untuk menyerang Ouyang King memandang padanya dengan penuh kekaguman Orang buta ini bisa melihat sesuatu dengan lebih akurat daripada orang lain yang bisa melihat dengan metu kepalanya sendiri Lu Xiaofeng memang masih mampu bertahan Seluruh tubuhnya seperti telah berubah menjadi sesuatu yang tidak berwujud dan tidak berbentuk Seolah-olah ia bisa berputar dan berbalik arah sekehendak hatinya Tidak peduli bagaimanapun Toya Jin Jiuling menyerangnya, ia selalu bisa menghindar dengan mudah Ada saat-saat tertentu di mana Toya itu telah menyudutkannya ke sebuah situasi yang gawat Tapi tiba-tiba dengan sebuah putaran tubuhnya, ia mampu menghindari semua bahaya Wajah nyonya pertama gongsan semula penuh dengan perasaan cemas Tapi sekarang ia akhirnya bisa menarik nafas lega Chong Nen Tian pun tiba-tiba menarik nafas Tadinya aku mengira Lu Xiaofeng bukanlah tandingannya Tapi sekarang Jin Jiuling tidak punya kesempatan untuk menang Mengapa kau berkata begitu? Yang Chong Nen I bertanya lagi Jin Jiuling sekarang menggunakan jurus-jurus yang keras dan kuat Tapi tenaga pasti habis Kekerasan tidak akan kekal Ia pasti lebih cepat lelah daripada Lu Xiaofeng Wajahnya bersinar-sinar ketika ia meneruskan ucapannya Bila ia tidak bisa lagi mengendalikan Toyanya seperti yang ia inginkan Ia akan mulai menghancurkan ruangan itu Itu berarti tenaganya sudah hampir habis Itulah saatnya Lu Xiaofeng bisa memulai serangan baliknya saat itu Sebuah suara yang keras bisa terdengar dari dalam ruangan tersebut Lalu diikuti oleh bunyi benda-benda lain yang hancur secara berturut-turut Ia telah menghancurkan meja Ouyang King berseru Boom sekarang ia pun telah menghancurkan tempat tidur itu Si gadis berbaju merah berkata Sebuah senyuman muncul di wajah Chow Men Tian Tampaknya kau akan segera mendapatkan kembali koleksi lukisan dan kaligrafimu itu Wajah Waiye Ivan pun tampak riang gembira Jangan lupakan uang perakmu Kabum sebuah letusan yang menggetarkan bumi terasa mengguncangkan mereka semua pada saat itu Kening Jin Jiuling telah dipenuhi oleh keringat dan kecepatan ayunan Toyanya mulai melambat Ia juga tahu bahwa Lu Xiaofeng akan segera balas menyerang Ia maju dua langkah ke depan dan mengayunkan Toya itu Lu Xiaofeng mundur dua langkah dan bermaksud menggunakan langkah itu sebagai batu loncatan untuk menyerang Tapi tak terduga, Jin Jiuling tiba-tiba melepaskan genggamannya pada Toya itu Dan Toya itu pun meluncur dan mengaung seperti angin ribut Terbang ke arah Lu Xiaofeng Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menahan tenaga lemparan itu secara langsung Yang bisa dilakukan Lu Xiaofeng hanyalah berusaha menghindar dengan cepat Kabu umbumi terasa bergetar saat Toya itu membentur dan membentuk sebuah lubang yang amat besar di dinding ruangan tersebut Kekuatan Toya itu masih belum habis karena Toya itu masih terus melayang ke depan Jin Jiuling meminjam reaksi tenaga lemparan itu pada tubuhnya Mengikuti Toya itu menembus lubang di dinding Bahkan Lu Xiaofeng pun terperanjat melihat gerakan ini Ia hanya bisa melihat bayangan seseorang melesat di depan matanya dan Jin Jiuling telah menghilang Bang Toya itu membentur tembok yang mengelilingi halaman dan jatuh ke tanah Tapi Jin Jiuling telah melompat ke atas tembok Nyonya pertama gongsan hampir panik dan ia hendak memburunya ketika tiba-tiba sebuah bayangan lain melintas di depannya Lu Xiaofeng Kecepatan yang begitu luar biasa Chang Men Tian menarik nafas tak percaya Nyonya pertama gongsan pun menarik nafas Jika bukan karena aku masih belum pulih seluruhnya Kau pun bisa mendengarkan kecepatanku Ia berkata dengan sebuah senyuman agak kecewa Ia tidak memburu Jin Jiuling lagi Dengan adanya Lu Xiaofeng Tentu ia tidak perlu ikut Jangan khawatir Nyonya pertama Tenaga Jin Jiuling telah hampir habis Dan ilmu meringankan tubuhnya pun bukan tandingan Lu Xiaofeng Ia tidak bisa kabur Chang Men Tian menjawab Nyonya pertama gongsan akhirnya tersenyum Memang, tidak banyak orang yang bisa menandingi ilmu meringankan tubuh Lu Xiaofeng Sekarang Jin Jiuling juga faham bahwa ilmu meringankan tubuh Lu Xiaofeng jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan Ia telah selangkah lebih dulu karena memanfaatkan efek kejutan tadi Tapi dalam tujuh atau delapan lompatan Lu Xiaofeng sudah hampir menyusulnya Jarak di antara mereka awalnya adalah lebih dari 30 M Tapi sekarang tidak lebih dari 15 meter Jarak itu bisa saja berkurang hanya dalam satu lompatan lagi Hal yang aneh adalah Jin Jiuling tampaknya tidak terlalu cemas Di depannya terbentang sebuah hutan kecil Di dalamnya ada beberapa pondok dan pavilion serta bunga-bunga dan semak kebelukar Lu Xiaofeng adalah si bandit penyulam Seseorang tolong cegat dia Cepat Jin Jiuling tiba-tiba berseru Seruan itu belum benar-benar hilang ketika empat sosok bayangan melayang keluar dari dalam pavilion Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah Nyonya kedua, Nyonya ketiga, Si Nikou berjubah hijau, dan Jiang King Xia Mereka berempat melesat seperti burung walet dengan Si Nikou berjubah hijau dan Nyonya ketiga berada di depan Ngut cambuk di tangan Nyonya ketiga telah membelit kaki Lu Xiaofeng Lu Xiaofeng begitu memusatkan perhatiannya pada pengejaran Jin Jiuling sehingga ia tidak mampu menghindari serangan itu Nyonya ketiga menyentakan cambuk itu dan ia hampir saja terjatuh Sekarang Jin Jiuling telah menjauh 20 M lagi, ia sudah hampir lolos Pedang Si Nikou berjubah hijau memantulkan sinar dingin saat menyerang ke arah dada Lu Xiaofeng Lu Xiaofeng tiba-tiba mengulurkan dua buah jarinya dan mencerit pedang itu Si Nikou berjubah hijau tiba-tiba merasa pergelangan tangannya kesemutan dan pedang itu pun terlepas Dengan pedang di antara jari-jarinya, Lu Xiaofeng tiba-tiba melontarkan pedang itu Tidak seorang pun bisa menguraikan kecepatan dan tenaga lontaran itu Tidak seorang pun bisa membayangkannya Tidak seorang pun yang akan percaya Bahkan istilah kecepatan kilat pun tidak bisa menggambarkan sepersejuta saja dari kecepatan pedang ini Pedang itu melesat seperti cahaya Segera setelah kau menyalakan lampu, cahayanya tentu telah mencapai setiap sudut ruangan Pedang itu lepas dari tangannya, sebuah cahaya terlihat, dan pedang itu pun telah menusuk punggung Jin Jiuling hingga ke jantung Jin Jiuling tiba-tiba mendengar sebuah suara yang benar-benar aneh, suara yang belum pernah didengarnya Baru kemudian ia merasakan sebuah gelombang perasaan sakit menembus jantungnya, perasaan sakit seperti jantungnya telah wancur Ia memandang ke bawah, dan segera melihat semburan darah munkrat dari jantungnya Setelah semburan darah, barulah ia akhirnya melihat pedang yang telah menembus dadanya itu Waktu ia melihat pedang itu, ia telah roboh Tapi ia belum mati Serangan itu terlalu cepat, bahkan lebih cepat daripada kematian Ia masih bisa melihat Lu Xiaofeng melayang ke arahnya Cambuk nyonya ketiga telah dipotong dua oleh jari-jari Lu Xiaofeng Lu Xiaofeng memapahnya dan membantunya duduk Xwe Bing Di mana dia ia berseru Jin Jiuling balas menatap matanya, menatapnya dengan sinar tawa yang unik tetapi keji di matanya Aku akan melihatnya sekarang, ia berbisik Tapi kau harus menunggu lama sebelum kau bisa melihatnya Lama sekali, suaranya tiba-tiba berhenti, jantungnya pun tiba-tiba berhenti juga Matanya masih mengandung tawa yang keji dan jahat itu, seolah-olah ia baru melihat Xwe Bing Epilog Lu Xiaofeng sedang mabuk Karena ia butuh Ia harus Aku akan melihatnya sekarang Tapi kau harus menunggu lama sebelum bisa melihatnya Lama sekali, ia faham apa maksud ucapan Jin Jiuling itu Bagaimana mungkin ia jadi tidak ingin mabuk? Walaupun ia luar biasa mabuk, ia tidak tidur Tapi masih mendengarkan penjelasannya pertama gongsan pada adik-adiknya Lu Xiaofeng bukan orang tolol Sejak semula aku tahu kalau dia bukan orang tolol Aku percaya bahwa dia tentu telah melihat rencana-rencana jahat Jin Jiuling Tapi aku tidak yakin Walaupun aku tidak yakin, aku tetap harus membuka kedok Jin Jiuling Tidak seorang pun boleh berbuat seperti itu padaku dan aku harus menemukan siapa kaki tangannya Aku tidak bisa membiarkan orang seperti ini berada di antara saudara-saudaraku Persis seperti aku tidak bisa membiarkan sebutir pasir pun tertinggal di mataku Maka aku sengaja membawa Lu Xiaofeng ke tempat pertemuan kita Karena aku berharap bisa menemukan kesempatan untuk memberi taunya apa yang aku fikirkan Dan berharap bahwa kami berdua bisa bekerja sama untuk menangkap si bandit penyulam yang sebenarnya Tapi aku tidak bisa keluar begitu saja dan mengatakannya Karena aku tahu salah satu dari kalian adalah kaki tangan Jin Jiuling Aku sedang kesulitan menemukan kesempatan Waktu Lu Xiaofeng malah memberiku kesempatan itu Ia ingin beradu minum denganku Aku tiba-tiba menyadari apa yang ia inginkan Maka aku segera menyetujuinya saat hampir mabuk Dia mendapat kesempatan dan membisikan dua kalimat padaku Apakah ada di antara kalian yang melihat itu? Ia berkata, ikuti aku Aku tahu kau bukan si bandit penyulam Maka aku pergi bersamanya Tapi untuk menjaga hal ini dari matemata Kami harus tetap bersandiwara Maka kami bertanding dua babak lagi Waktu babak terakhir dimulai Diam-diam aku memberi isyarat pada adik keempat dan adik ketujuh Untuk ikut masuk bersamaku Karena aku tahu hanya mereka berdua yang pasti tidak bersalah Karena hanya mereka berdua yang masih perawan Oh Uyang King, si pelacur yang hidup di rumah bordil Adalah seorang perawan Bahkan Lu Xiaofeng pun terpaksa mengangkat kepalanya Dan memandannya dengan heran dan terkejut Sebelum menundukkan kepalanya lagi dengan cepat Nyonya pertama gongsan meneruskan Aku menyuruh mereka, sertalan R Untuk segera berpencar dan pergi mencari Jiyang Chong Ma'i, Hua Ye Ifan dan Chong Men Tianmet Mbatu itu tentu mengira bahwa aku sedang berusaha memancing Lu Xiaofeng pergi Dan tidak curiga kalau ada sesuatu yang aneh Setelah aku pergi bersama Lu Xiaofeng Kami segera mencari sebuah tempat yang sunyi untuk berdiskusi Dan membandingkan apa yang kami curigai dan apa yang kami ketahui Saat itulah kami memutuskan untuk menjalankan rencana Hampir menemui ajal dan kembali itu Semua orang terdiam Tidak ada yang bicara Terakhir, waktu Jin Jiuling berusaha melarikan diri Jelas dia sudah tahu bahwa kalian telah tiba di Yang Chang Itulah sebabnya ia mengambil rute itu Hutan kecil itu adalah tempat pertemuan mereka di Yang Chang Mbatu Nyonya pertama gongsan tampak seperti sepasang pedang yang menusuk saat ia mengamati wajah-wajah Nyonya kedua Nyonya ketiga, Sini Kou berjubah hijau, dan Jiang King Xia Jadi Mbatu itu pasti berada di antara kalian berempat ia meneruskan dengan dingin Wajah Nyonya kedua dan Nyonya ketiga tidak memperlihatkan emosi sedikit pun Tapi wajah Jiang King Xia telah pucat pasi Adik kelima Jiang seharusnya merupakan orang yang paling mencurigakan Karena ia satu-satunya orang yang mungkin memahami tata letak dan keamanan istana kerajaan Dan satu-satunya orang yang cukup dekat dengan Jiang Chong Nei untuk bisa mencuri kuncinya Nyonya pertama gongsan berkata Ia berhenti dan kemudian tersenyum Tapi Luk Xiaofeng telah meyakinkan diriku Karena ia tahu bahwa Jiang Jiu Ling dan Jiang Chong Nei adalah sahabat baik dan bisa dekat dengan Jiang Chong Nei sendiri tanpa bantuan Jiang King Xia Di samping itu, jika adik kelima adalah kaki tangannya Maka Jiang Jiu Ling tidak akan pernah menyuruh si Kong Zai Xing membawa kain satin merah itu ke arah masih senja Jiang King Xia memandang sekilas pada Luk Xiaofeng dengan metu yang dipenuhi oleh perasaan berterima kasih Adik ke enam juga patut dicurigai Karena walaupun ia telah menyucikan diri pada agama Buddha Baru-baru ini aku telah menemukan bahwa ia tidak mampu melindungi tubuhnya sebagai hartanya Wajah si Nikou berjubah hijau mula-mula tampak memerah Tapi segera berubah menjadi pucat pasi Tapi kemudian aku berhasil mengetahui siapa kekasih rahasianya itu Kalian tidak perlu bertanya padaku siapa orang itu Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa dia bukan Jiang Jiu Ling Aku tahu orang macam apa adik enam Jika ia telah mempunyai seorang kekasih Ia tidak akan jatuh cinta pula pada Jiang Jiu Ling Maka dia pun tidak mungkin si Nikou berjubah hijau menundukkan kepalanya Air matlah tiba-tiba muncul di matanya Tapi nyonya kedua dan ketiga masih duduk di sana Wajah mereka tidak memperlihatkan emosi sedikit pun Mereka juga tidak mengucapkan sepatah katapun Nyonya pertama gongsan tiba-tiba menoleh pada nyonya ketiga Sinar matanya tampak setajam pedang yang paling tajam Tadinya kau benar-benar bebas dari kecurigaan Tapi seharusnya kau tidak menyerang Luq Xiaofeng Waktu ia menyandara adik ketujuh Memaksa Luq Xiaofeng bertarung dengan kita Kau juga seharusnya tidak melakukan sebuah serangan yang mematikan Seperti itu saat Luq Xiaofeng sedang mengejar Jiang Jiu Ling Ekspresi wajahnya tiba-tiba ditekuk Nyonya kedua Kau tahu siapa mata Matanya, mengapa kau masih duduk di situ Nyonya kedua masih duduk di sana Tapi golok peraknya telah berada di dalam genggamannya Tiba-tiba, dengan sebuah tusukan ke arah belakang Ia menikam ke arah pinggang Nyonya ketiga Ini adalah sebuah serangan yang mematikan Tapi Nyonya ketiga sama sekali tidak berusaha menghindar Seakan-akan ia memang bersedia dan telah bersiap untuk menerima serangan ini Tapi saat itulah sumpit di tangan Nyonya pertama Gongsan melayang Salah satunya berhasil menjatuhkan golok Nyonya kedua Sementara yang Sabtunya lagi menotok jalan darahnya Seluruh tubuh Nyonya kedua tiba-tiba membeku Seolah-olah ia mendadak telah berubah menjadi batu Nyonya pertama memandangnya dan mulai berbicara dengan perlahan-lahan Sebenarnya, sudah lama aku tahu kau lah orangnya Untuk mendanai kebiasaan Jin Jiuling yang boros Kau telah menghabiskan uang kita dalam jumlah yang cukup banyak Kau sadar bahwa aku akan tahu cepat atau lambat Maka kau harus membunuhku Dan setelah aku mati Hanya kau yang dapat menggantikanku di wajahnya yang beku Kening Nyonya kedua tampak telah dipenuhi oleh butiran-butiran keringat yang amat besar Tapi kita tetaplah bersaudara Asal kau memperlihatkan sedikit penyesalan dan mengakui kesalahanmu Aku akan memaafkan dan melupakan perbuatan Nyonya pertama Gongsan menarik nafas panjang Tapi kau seharusnya tidak melakukan sebuah serangan yang begitu keji pada adik ketiga Jelas kau tidak menyesali perbuatanmu Tapi malah berniat membiarkan adik ketiga menjadi kambing hitam dan mati sebagai penggantimu Kau, ia tidak meneruskan tapi malah berjalan menghampiri dan melepaskan Totokanyonya kedua Pergilah, pergi ia berkata dengan muram Aku hanya berharap bahwa setelah kau pergi, kau bisa memberiku sebuah penyelesaian Nyonya kedua tidak pergi Ia malah balas menatap Nyonya pertama Gongsan Matanya penuh dengan perasaan takut dan putus asa Ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain Golok perak tadi telah jatuh di atas meja Ia memungutnya dan tiba-tiba membacokannya ke leharnya Tapi kali ini goloknya dijatuhkan lagi, kali ini Luksia Ofeng yang menjatuhkannya Luksia Ofeng, dalam keadaan setengah mabuk, mengibaskan tangannya dan menjatuhkan golok perempuan itu Saat yang begini indah, di pesta yang demikian meriah, mengapa kau masih berusaha membunuh orang Ia bergumam Aku, Nyonya kedua menggigit bibirnya Aku bukan berusaha membunuh orang, aku hanya ingin membunuh diriku sendiri Luksia Ofeng tertawa, tawa yang sungguh-sungguh, tapi dipaksakan Apakah kau bukan orang Nyonya kedua tercengang? Luksia Ofeng meneruskan gumamannya Jika kau telah bersalah, lalu mengapa berbuat salah lagi? Hati telah mati, mengapa orangnya harus mati juga? Di luar sana sudah cukup banyak kebencian, mengapa ditambah dengan kecemasan lagi? Sudah cukup banyak darah yang tertumpah, mengapa ditumpahkan lagi Nyonya kedua menatapnya untuk beberapa lama? Tiba-tiba ia meletakkan kepalanya di atas meja dan mulai menangis, menangis dengan hati yang wancur Nyonya pertama gongsan memandang Luksia Ofeng dan tiba-tiba tersenyum Baiklah, aku akan mendengarkanmu sekali lagi Tapi, Luksia Ofeng memotongnya Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan, mengapa bicara lagi? Orangnya telah mabuk, mengapa tinggal lebih lama lagi? Ia bangkit dengan sempoyongan dan dengan perlahan-lahan, berjalan ke arah pintu Tapi Nyonya pertama gongsan menghalangi jalannya Kau akan pergi sekarang? Benarkah tidak ada pesta di dunia ini yang tidak akan berakhir? Mengapa tidak sekarang? Yang harus pergi akhirnya akan pergi Mengapa tidak sekarang kemana kau akan pergi? Karena aku akan pergi juga Mengapa kau harus bertanya Nyonya pertama gongsan menatap matanya? Karena aku telah bertanya, mengapa kau tidak memberitahuku? Ia menjawab sambil bergurau Luksia Ofeng tertawa Tertawa terbahak-bahak Sebenarnya, aku tidak perlu bertanya Dan kau pun tidak perlu menjawab Karena kemana kau akan pergi Kesitu juga aku akan pergi Luksia Ofeng tiba-tiba membelalakan matanya Kau tahu kemana tujuanku dua jago pedang yang paling terkenal di dunia perselatan dalam 300 tahun terakhir akan berdual di puncak gunung Zijin Nyonya pertama gongsan tersenyum Duel ini tidak hanya akan mengguncangkan dunia, tapi akan terus dibicarakan hingga berabad-abad Bagaimana mungkin aku mau ketinggalan kau tahu tentang hal itu? Aku juga tahu bahwa tanggal dua mereka bukanlah tanggal satu, tapi tanggal 15 Tadi Jin Jiuling mengatakan tanggal satu karena ia sedang berusaha membuatmu pergi tanggal 15-15 Agustus Perayaan musim gugurnyonya pertama gongsan mengangguk dan mulai bersenandung Malam bulan Purnama, puncak Zijin, sebatang pedang dari barat, seorang malaikat dari luar langit Tamat